Terima kasih pemimpin saya masih di Dhamma Indonesia ku dengan tema yang sangat menarik sekali yaitu pemimpin hari ini, pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Nah pertanyaan berikut ini kami khususkan kepada Ki Haji Prof. Dr. Asroni Am, selaku Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemudaan Ularaga. Nah untuk yang pertama Yai Niam, apa makna Sumpah Pemuda yang ke-96 ini dengan tema pemuda Indonesia Raya? Silahkan Yai. Ya terima kasih. Hari ini tanggal 27 esok tanggal 28 Oktober puncak hari Sumpah Pemuda sebagai bentuk pengingat bahwa kita pernah meneguhkan komitmen bersama mengenai komitmen persatuan. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa di tengah keragaman yang ada. 96 tahun yang lalu, kalau kita menggambarkan bahwa perubahan strategis itu akan terjadi setiap kelipatan 100 tahun, maka menuju 100 tahun tinggal butuh 4 tahun lagi dengan tantangannya yang tentu jauh lebih beragam daripada tantangan kepemudaan di 100 tahun kemarin. Karena itu tema Sumpah Pemuda Maju Bersama Indonesia Raya, empat kata. Nah maju adalah tujuan hidup kita, gak boleh kita setback ke belakang, karena tantangan kita ada di depan. Tetapi kemajuan yang hendak kita peroleh tidak boleh sendiri. Sebagaimana juga kalau kita pengen merubah masyarakat gak boleh baik sendiri. Menjadi orang soleh tidak cukup, tetapi harus musleh dia. Harus juga mengajak orang lain baik. Nah inilah inovator yang kemudian diterjemahkan dalam tema ini majunya bersama, jangan maju sendiri. Membangun kolaborasi, sinergi dengan seluruh kekuatan elemen yang beragam. Dengan proporsionalitas, ada orang tua tetap diposisikan, ada anak muda tetap menjadi motornya. Nah Nabi kan mengingatkan, Ini kan esensinya adalah soal sinergi dan juga kolaborasi. Tidak termasuk golonganku, kata Baginda Rasulullah, orang yang gak menghargai anak muda dan juga gak menghormati orang tua. Orang tua gak menghargai, kamu tahu apa, kamu belakangan saja. Demikian juga sebaliknya, mentang-mentang ini adalah eranya, era anak muda, era digital. Ini orang tua ini kolot nih, gak perlu udah minggir aja, enggak. Dan itu terrepresentasi dari susunan kabinet, kemudian komitmen kolaborasi antara tua muda, laki perempuan, Jawa luar Jawa, Muslim don Muslim. Itu bagian dari ikhtiar membangun komitmen bersama, menuju mana? Indonesia yang raya, Indonesia yang besar, rumah kita bersama. Saya kira ini esensi dari spirit dan juga semangat hari Sumpah Pemuda yang kita peninggati hari ini. Masya Allah, terima kasih Ya Ini Am. Nah ini bagian daripada sinergi dan juga kolaborasi, karena bukan hanya jamaah saja. Dan saya juga bertanya, tapi juga guru-guru kita juga akan memberikan pertanyaan untuk Ya Ini Am. Silahkan Ustaz Riza Muhammad. Giliran saya yang bertanya. Serem amat Ustaz. Kalau bisa jawab ada hadiahnya enggak ini? Prof, Sumpah Pemuda ini sudah memasuki angka yang ke 96. Wah, bagi saya itu wow banget. 96 yang ingin saya tanyakan, apa makna dibalik angka 96 jika dihubungkan dengan peran pemuda untuk menjadi pemimpin masa depan? Silahkan Ya. Ya, 96. Jadi itu modelnya mirip. 96 kalau ditafsirkan soal angka, angka 9 itu kan angka puncak ya. Tetapi terlepas dari tafsir otak-atik gatuknya, kita melihat bahwa komitmen soal persatuan itu sudah hampir satu abad. Disadari, diinternalisir, dan juga dipromosikan oleh founding fathers kita, oleh anak-anak muda kita. Sebelumnya, kesadaran perjuangan melawan penjajahan ada, tetapi dasarnya adalah lokalitas. Prinsipnya kedaerahan. Daerah Sumatera, bahkan daerah Aceh sendiri, kemudian Paseh sendiri, Mataram sendiri, kemudian Bugis sendiri, Buton sendiri, kemudian NTT sendiri. Nah, kemudian muncul kesadaran terkait dengan ikhtiar mencari kalimatun sawak. Mencari satu identitas yang menjadi penyama dan menyatukan keragaman. Prinsipnya bukan atas dasar mayoritas, bukan atas dasar siapa yang paling banyak itu yang kemudian menang, tidak. Contoh sederhananya, ketika kita mengambil komitmen bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu, itu jumlah penuturnya enggak terbanyak di dalam konteks komunitas kita. Pasti orang Jawa yang paling banyak. Bahasa Jawa yang paling banyak dijadikan bahasa tutur. Tetapi kenapa bahasa Melayu yang diambil? Karena komitmen kesadaran untuk take and give tadi, dengan pertimbangan rasionalitas. Nah, nanti diharapkan ada sinergi tadi itu dengan spirit kepemudaan dan itu dijawantahkan. Baru saja kan ada pelantikan nih, mulai dari pelantikan presiden, wakil presiden. Ini angkanya juga angka yang unik nih. Kalau tadi sumpah pemudanya 96, wakil presidennya 37, presidennya 73. Presidennya 73, senior. Bahkan paling senior dalam sejarah presiden-presiden kita. Wakil presidennya dalam sejarah paling junior. Inilah kolaborasi. Sebagaimana diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW tadi. Ada kolaborasi senior-junior menyongsong Indonesia Emas 2045. 73, 37, spirit 96 untuk memujudkan komitmen persatuan menuju Indonesia Raya. Masya Allah. Berikutnya Ustaz Muda kita. Silahkan Kodenis mau mengajukan pertanyaan untuk Prof. Niam. Prof. Yai, izin bertanya. Ini baru dilantik nih terus program dan target dari Presiden terbaru dan Kemenpora di periode baru ini untuk supaya ningkatin peran generasi pemuda nih di segala bidang. Pengen tahu nih program dan targetnya, Yai. Ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga itu bagian dari Orhan yang menerjemahkan visi-misi Presiden. Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raga. Dan di tingkat kementerian juga sudah dipilih ada menteri, ada wakil menteri. Ini menteri pemuda dan olahraganya memang benar-benar milenial nih. Seusia Kodenis kayaknya ini. Makanya dipanggilnya Mas Menteri ya? Makanya dipanggilnya Mas Menteri. Masya Allah. Itu pada saat dilantik, itu usianya 31-32 tahun. Waktu itu, 32 tahun. Ini kalau sekarang usia 20 berarti tinggal 12 tahun nih. Harus dilantik jadi menteri, dilantik jadi gubernur. Tapi harus menyiapkan dengan kompetensi yang dimiliki sehingga orang tidak memilih yang tidak berkualitas. Memilih karena kualitasnya. Bukan hanya karena anak siapa, tetapi karena kompetensi. Dan sampai hari ini menjadi menteri termudanya. Apa program-program tentu menerjemahkan dari programnya Presiden terpilih. Yang pasti bahwa komitmen untuk membangun sumber daya manusia unggul itu dimulai dari komitmen membangun sumber daya pemudanya. Jadi, kalau di dalam konteks pembangunan kepemudaan itu ada komitmen membangun penyadarannya. Jadi, karena pada hakikatnya setiap anak muda punya potensi yang unik, tetapi tidak semua orang menyadari bahwa dia punya potensi tadi. Maka, program dan kegiatan kita, kita konsentrasikan adalah membangun kesadaran bahwa anak muda punya potensi yang unik. Baru tahap yang kedua, kemudian komitmen memberdayakannya. How to empower. Bagaimana untuk memberdayakan? Pada aspek kekuatan mental spiritualnya, pada aspek kebugaran fisiknya, pada aspek ide dan juga gagasannya. Dengan ilmu pengetahuan yang memadai, kebugaran, termasuk juga kesadaran mengenai pentingnya merlindungi diri dari perilaku destruktif. Narkoba, kemudian zat adiktif, termasuk juga prevalensi merokok di kalangan anak muda. Ini adalah modal awal untuk memastikan generasi kita adalah generasi sehat, generasi bugar, generasi cerdas, generasi berkualitas. Hingga kemudian dengan modalitas sumber daya yang berkualitas ini, kita punya potensi untuk membangun Indonesia yang akan lebih baik ke depannya. Kunci-kuncinya itu. Dan insya Allah banyak program yang kita bisa sinergikan, anak muda Indonesia bersama Kemenpora. Amin. Terima kasih. Kaya Jiprofni Am, Kodeni Slim, kemudian juga Juta Riza Muhammad, terima kasih atas tausia hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi bekal untuk pemuda hari ini, menjadi pemimpin di masa depan. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia Aku. Sesaat lagi kami kembali. Masya Allah ta'barakallah pemirsa, Alhamdulillah tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita Ki Haji Prof. Niam. Dan pemirsa bagi Anda yang menyaksikan tangan ulang kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Akhir kata saya Muhammad Sofian pamit udu diri dan acara ini dimersembahkan oleh Sarung Wadi Mordentu, Sarung kita dan didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian muda rosah kita diridui dan juga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Generasi yang kuat, yang hebat untuk kepentingan terwujudnya Astaghfirullah alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana laka alhamdu kama imbagi dijadali wajikal karima wa azimi sultanik. Allahumma gfirlana wali wadidayna warahamuhumma kama rabbayana syughara. Allahumma gfirlana wali ikhwanina ladhina sabakuna bil iman. Wala taja'al fiqbulu binaghilla lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'alimna ma'infa'una. Allahumma sahillana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzukna diba'ah warinal badila badila warzukna jitinaba. Rabbana hablana min aslajina. Wa zurriyatina kurrata aayun. Wajjalna lilmuttaqina imama. Wajjalna lilmuttaqina imama. Wajjalna lilmuttaqina imama. Allahumma la dadعلana fi maqawmina haza zamban illa ghofartah. Wala aiban illa satartah. Wala maridun illa shafaitah. Wala hajatan min hawaijid dunya walakhirah. Illa qadaytaha wa yasartaha ya arhaman rahimin. Rabbana atina min latungka rahmah wahayyi'lana min amrina rashada. Rabbana atina min latungka rahmah wahayyi'lana min amrina rashada. Rabbana atina minatungka rahmah wahayyi'lana min amrina rashada. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhiratih hasanah bin adhaban narr. Subhani rabbika rabbil izzatillama yusufun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih